Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Kali ini kami akan menayangkan kisah Yazid bin Muawiyah Sang pemabuk yang berkuasa atas ambisi bapaknya Dan pembunuh cucu Rasulullah s.a.w Para sahabatku, para teman-teman yang dimuliakan oleh Allah s.w.t Dia bernama Yazid bin Muawiyah Atau Abu Khalid al-Umawi Lahir pada tahun 25 Hijriah Atau 26 Hijriah Dia bertubuh gemuk dan berbulu Ibunya bernama Maisun binti Bahdal al-Kalbiyah Dia meriwayatkan hadis dari ayahnya Dan beberapa orang meriwayatkan hadis darinya Di antaranya adalah anaknya sendiri yang bernama Khalid Dan pamang sepupunya yang bernama Abdul Malik bin Marwan Imam Hassan al-Basri pernah berkata Dua orang perusak urusan manusia adalah Pertama, Amr bin Al-As Itu terjadi saat dia mengisyaratkan kepada Muawiyah Untuk mengangkat Al-Quran saat minta dileraikan persengketaan Seruan itu mendapat sambutan dari para kuror Peristiwa tahkim penengahan ini menjadi goresan sejarah panjang Hingga akhir kiamat Dengan memunculkan kaum khawarij Dan Tetap kokohnya Kekuasaan Muawiyah Yang kedua adalah Al-Mughirah bin Shu'bah Peristiwanya adalah saat dia itu menjadi gubernur Muawiyah di Kufah Irak Muawiyah menuris surat kepadanya Jika kamu selesai membaca surat ini Menghadaplah kepada saya Kamu akan saya pecat Al-Mughirah gubernur Kufah ini tidak segera menghadap Muawiyah Maka takala dia menghadap Muawiyah Muawiyah kemudian berkata Apa yang menyebabkanmu datang terlambat Al-Mughirah berkata Saya membereskan satu perkara yang telah saya persiapkan sejak lalu Muawiyah pun berkata Nah, perkara apakah yang kamu maksud? Al-Mughirah pun kemudian menyambung Saya membereskan bayat orang-orang Kufah untuk Yazid putra Anda Apakah kau telah lakukan? Tanya Muawiyah Ya, Al-Mughirah menjawab Muawiyah kemudian berkata Wah, jika itu penyebabnya maka kembalilah Saya kembalikan kamu kepada kedudukanmu Tegaklah keluar dari ruangan Muawiyah Para sahabatnya Al-Mughirah ini berkata kepadanya Hei, apa maksud dari semua itu? Al-Mughirah berkata Saya mengikat kaki Muawiyah di batang kayu yang ditancapkan di tanah yang menesatkan Dimana dia tidak akan pernah lepas hingga hari kiamat Imam Hasan Al-Basri lanjut menerangkan kisahnya Karena perkataan Al-Mughirah inilah Muawiyah meminta rakyatnya untuk membayat anaknya Si Yazid Hentai kata bukan peristiwa ini Mungkin saja masalah khilafah akan ditetapkan berdasarkan musyawarah hingga hari kiamat Masalah ini yang membuat Muawiyah mengangkat putranya yang bernama Yazid untuk meneruskan Tampuk pimpinan khalifah yang intinya berkat usulan para penjilat yang tak mau dipecat dari jabatannya Ibn Sidin berkata Amr bin Hazm datang menemui Muawiyah Dia berkata Saya ingatkan kepadamu hai Muawiyah tentang umat Muhammad Siapa yang akan kau jadikan sebagai penggantimu sebagai khalifah Muawiyah berkata Kau telah menasihatiku dan kau telah pulang mengatakan pendapatmu Sesungguhnya tidak ada lagi kecuali anakku dan anak-anak mereka Namun anakku jauh lebih berhak untuk memangku khalifah Tadkala Muawiyah meninggal Penduduk Syam akhirnya membayat Yazid atas perintah Muawiyah Kemudian dia Yazid mengutus seseorang ke Madinah Agar orang yang ada di sana membayat dirinya Namun Sayyidina Imam Al-Husayn bin Ali dan Abdullah bin Zubair enggan membayatnya Keduanya lalu keluar pergi menuju Mekah Abdullah bin Zubair tidak membayat dan tidak pula mengajak orang lain untuk membayat dirinya Sedangkan Imam Husayn mendapatkan kiriman surat dari penduduk kufah Irak Untuk memintanya datang ke kufah pada masa Muawiyah Namun Al-Husayn tidak mau Dan Tadkala Yazid dibayat menjadi khalifah Mereka orang-orang kufah ini kembali mengirim surat dan memintanya untuk datang ke kufah Dia Imam Husayn lalu berminat untuk pergi ke kufah dan menemui mereka Abdullah bin Zubair mengusulkan agar dia pergi ke kufah Sedang Abdullah bin Abbas melarangnya Abdullah bin Abbas berkata Wahai Husayn jangan kau lakukan itu Jangan kau pergi ke sana Abdullah bin Umar juga mencegah Imam Husayn Janganlah engkau keluar menuju mereka menuju kufah wahai Husayn Karena sesungguhnya Allah memberi pilihan kepada Rasulullah antara dunia dan akhirat Dan dia memilih akhirat Sedangkan engkau adalah cucu Rasulullah Maka engkau tidak akan mendapatkan dunia Abdullah bin Umar melangkulnya dan dia menangis Lalu meninggalkannya Abdullah bin Umar berkata Husayn telah mengalahkan kita dengan keinginannya untuk keluar menuju kufah Demi Allah sesungguhnya telah terdapat pelajaran dalam diri ayah dan saudaranya Jabir bin Abdullah, Abu Sa'id, Wakil Al-Laisi juga berusaha mencegah Imam Husayn untuk pergi Namun Imam Husayn tidak menerima nasihat seorang pun dari mereka Al-Husayn tampaknya sudah bertekad untuk pergi menuju ke Iran Abdullah bin Abbas berkata kepadanya Saya kira kamu akan dibunuh di tengah-tengah istri dan anak-anak perempuanmu Sebagaimana Usman bin Afandibur Namun Al-Husayn tetap tidak menerima nasihat Abdullah bin Abbas Oleh karena itu Abdullah bin Abbas menangis terseduh dan dia berkata Hei kau membuat senang Abdullah bin Zubair Abdullah bin Zubair ini yang setuju untuk Husayn berangkat menuju ke kufah Tadakala Abdullah bin Abbas melihat Abdullah bin Zubair Dia berkata Hei Abdullah bin Zubair telah terwujud apa yang kamu senangi Husayn kini telah meninggalkanmu dan meninggalkan hijas Orang-orang Iraq mengirim utusan dan menulis surat kepada Al-Husayn untuk segera datang ke Iraq Imam Al-Husayn kemudian pergi menuju Iraq pada tanggal 10 Zulhijjah Dia disertai oleh beberapa keluarganya baik yang laki-laki maupun yang perempuan serta anak-anaknya Khalifah Yazid bin Muawiyah kemudian segera mengirim surat kepada Ubaidillah bin Ziyad Gubernur Iraq untuk membunuhnya Ibn Ziyad mengirim pasukan sebanyak 4.000 orang yang dipimpin oleh Umar bin Sa'ad bin Abi Waqus Orang-orang pasukan Iraq asalnya sama sekali tidak berniat membunuh Al-Husayn Sebagaimana yang mereka lakukan kepada ayahnya Ali bin Abi Talib sebelumnya Tadakala mereka mengangkat senjata Al-Husayn memberikan tawaran kepada mereka Pertama menyerah dan pulang kembali ke Mekah Atau pergi sendiri menemui Yazid Namun orang-orang pasukan Ibn Ziyad itu menolak apapun selain mereka terpaksa Sebab mempertahankan kekuasaan harus membunuh Al-Husayn dan keluarganya atas perintah Yazid Al-Husayn dibunuh dan kepalanya mereka letakkan di dalam baskom kehadapan Ibn Ziyad Semoga Allah melaknak orang yang membunuhnya Begitu juga Ziyad dan Yazid bin Muawiyah Al-Husayn dibunuh di Karbala Tentang pembunuhannya terdapat kisah yang sangat memilukan Dimana hati kita tidak sanggup menanggungnya Inna dillahi wa inna ilaihi raja'um 26 orang lainnya terbunuh dalam pembantaian Karbala tersebut Tadakala Al-Husayn dibunuh Dunia seakan terhenti selama 7 hari Sedangkan matahari merapat ke dinding laksana kain yang menguning Bintang-bintang saling bertabrakan Dia terbunuh pada tanggal 10 Muharram hari Ashura Terjadi gerhana matahari di hari itu Ufuk langit memerah selama 6 bulan Serta ufuk merah tersebut Kelihatan terus menerus yang sebelumnya Belum terjadi seperti itu Disebutkan bahwa tidak ada satupun Batu yang ada di balik Baitul Magdi Saat itu Kecuali di bawahnya akan ditemukan darah kental Tumbuh-tumbuhan berwarna hijau yang ada di markas tentara mereka Menjadi laksana bara Saat mereka menyembeli unta Mereka dapatkan pada daging-daging unta Sesuatu laksana abi Lalu mereka memasaknya Dan ternyata daging itu Menjadi laksana buah Al-Qom Nama buah yang terasanya sangat pahit Ada seseorang yang mencaci Al-Hussein Lalu Allah melemparkan kepadanya Dua benda dari langit Hingga ia menjadi buta Imam As-Sailabi berkata Beberapa perawi meriwayatkan dengan jalur yang beragam Dari Abdul Malik bin Umair Al-Laisi Dia berkata Saya melihat di istana ini Istana Kufah Kepala Hussein bin Ali berada di hadapan Ubaidillah bin Ziyad Yang dia letakkan di atas perisai Lalu kemudian saya juga melihat Kepala Ubaidillah bin Ziyad Di hadapan Al-Bukhtar bin Abu Bait As-Sakofi Saya juga melihat Kepala Al-Mukhtar Di hadapan Mus'ab bin Umair Lalu saya melihat Kepala Mus'ab Di hadapan Abdul Malik Lalu Kata Abdul Malik bin Umair Saya ceritakan hal ini kepada Abdul Malik bin Marwan Dia merasa ketakutan dengan kejadian-kejadian ini Maka dia berpindah tempat Imam Ad-Dirmizi meriwayatkan dari Salma Dia berkata Saya menemui Ummu Salamah Yang saat itu sedang menangis Saya tanyakan kepadanya Apa yang menyebabkanmu menangis? Dia Ummu Salamah berkata Saya semalam melihat Rasulullah di dalam mimpi Saya lihat Kepala dan jenggotnya berdebu Saya bertanya kepada Rasulullah Mengapa engkau wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab Saya baru saja menyaksikan pembunuhan Usain Imam Al-Baih Haki di dalam kitabnya Dalailun Nubuwah Meriwayatkan dari Abdullah bin Abbas Saya melihat Rasulullah di dalam mimpi Saat itu tengah hari Rasulullah kelihatan berambut acak-acakan dan berdebu Sedangkan di tangannya ada botol dengan darah di dalamnya Lalu saya katakan Demi ayah dan ibuku Apakah itu wahai Rasulullah? Rasulullah berkata Ini adalah darah Al-Husain dan teman-temannya Sejak hari ini saya mencarinya Lalu dia menghitung hari itu Ternyata hari itu adalah hari Ashura Abu Nu'ayim dalam Ad-Dala'il Meriwayatkan dari Um Salamah Dia berkata Saya mendengar jin menangis dan meratapi kematian Al-Husain Salab di dalam kitab amalinya Juga meriwayatkan dari Khabab Al-Kalbi Dia berkata Saya datang ke Karbala Saya katakan kepada salah seorang terpandang dari kalangan Arab Katakan kepada saya bahwa kalian mendengar ratapan jin Dia orang Arab itu berkata Kamu tidak akan mendapatkan seorang pun Kecuali dia akan mengatakan bahwa dia telah mendengar hal itu Saya katakan kepadanya Coba katakan apa yang kamu dengar itu padaku Dia orang Arab itu berkata Saya mendengar jin Jin itu bersenandung dan menangisi kematian Imam Husain Setelah Imam Husain dan saudara-saudaranya dibunuh Kepala mereka dikirimkan kepada Yazid bin Mu'awiyah Pertama kali dia Yazid merasa gembira atas terbunuhnya Al-Husain dan rombongannya Namun kemudian dia menyesalkan tindakan itu Karena kaum muslimin sangat membenci terhadap apa yang dia lakukan Kaum muslimin tidak suka terhadap tindakannya itu Sungguh perbuatan biadak yang patut dibenci Abu Ya'ala dalam mustadnya dengan sanat yang lemah Meriwetkan dari Abu Ubaidah Dia berkata Rasulullah SAW pernah bersabda Umatku ini akan tetap menekatkan keadilan Hingga datang seorang dari Bani Umayyah yang mengaca-acanya Orang itu bernama Yazid Naufal bin Abdul Furad berkata Saya bersama Umar bin Abdul Aziz Kemudian seorang laki-laki membicarakan tentang Yazid Orang itu berkata Amirul mu'minin Yazid bin Mu'awiyah berkata Mendengar hal itu khalifah Umar bin Abdul Aziz berkata Kamu menyebutnya sebagai Amirul mu'minin Kemudian Umar bin Abdul Aziz menyuruh orang itu untuk dicampuk sebanyak 20 kali Para sahabatku, para teman-teman yang dirahmati oleh Allah Kita kembali ke kisahnya Yazid Pada tahun 63 Hijriah Sampai kabar kepadanya bahwa penduduk Madinah melakukan pemberontakan Dan mereka tidak lagi mengakui Yazid sebagai khalifah Yazid mengirim pasukan dalam jumlah yang besar kepada penduduk Madinah Dan memerintahkan untuk memerangi mereka Kemudian dia memerintahkan agar pasukannya itu melanjutkan perjalanan menuju Mekah Dalam rangka memerangi pasukan Abdullah bin Zubair Mereka pasukan itu pertamanya datang ke Madinah Dan terjadilah apa yang disebut dengan peristiwa Harrah Satu tempat di sebelah timur Madinah Apakah yang disebut dengan peristiwa Harrah itu? Al-Hassan pernah menyebutnya Demi Allah hampir saja tidak ada yang selamat dari peristiwa itu Sejumlah sahabat Rasulullah dibunuh Kota Madinah dihancurkan Seribu perawan dirusak ke gadisannya Inna lillahi wa inna ilaihi rajoon Rasulullah pernah bersabda Barang siapa yang menakut-nakuti penduduk Madinah Maka Allah akan menanamkan rasa takut kepadanya Dan Allah, malaikat, serta seluruh manusia akan melaknatnya Penyebab ketidaksetiaan penduduk Madinah Adalah karena Yazid banyak melakukan maksiat kepada Allah SWT Al-Wakidi dalam beberapa jalur periwayatan Meriwayatkan dari Abdullah bin Hanzalah Dia berkata Demi Allah, kami tidak melakukan pemberontakan kepada Yazid Hingga kami khawatir Allah melemparkan batu-batu siksa dari langit kepada kami Sesungguhnya dia adalah seorang laki-laki yang mengawini budak-budak Anak-anaknya dan saudaranya serta peminum kamar dan sering meninggalkan sholat Zahabi berkata Tadkala Yazid melakukan kekejian terhadap penduduk Madinah Dengan sambil minum minuman keras dan melakukan kemungkaran Banyak orang yang semakin benci kepadanya dan banyak yang memberontak Dan Allah sama sekali tidak memberkahi umurnya Pasukan Harrah, pasukan Yazid dari Madinah kemudian berangkat menuju Mekah Untuk memerangi Abdullah bin Zubair Dalam perjalanan ke Mekah inilah kepala pasukan Harrah Dia adalah Uqbah bin Muslim Atau komandan pasukan Harrah meninggal dunia Dia digantikan oleh orang lain yang bernama Al-Husayn bin Numair As-Sakuni Tentara itu datang ke Mekah Mereka memerangi Abdullah bin Zubair Dan mereka lempari dia Abdullah dengan manjanik Peristiwa ini terjadi pada bulan Sofar tahun 64 Hijriah Karena lemparan-lemparan manjanik yang mengandung api ini Mengakibatkan sebagian penutup Kaabah terbakar Atap-atap Kaabah dan dua tanduk domba yang merupakan tanduk domba Kurban Nabi Ibrahim juga ikut terlarap api Kedua tanduk tersebut saat itu berada di atap Kaabah Allah subhanahu wa ta'ala membinasakan Yazid pada bulan Rabi'ul Awal tahun itu juga Kabar kematiannya terdengar saat perang masih berlangsung Abdullah bin Zubair berkata di depan pasukan Syam yang dikirim oleh Yazid bin Muawiyah Wahai orang-orang Syam Sesungguhnya pemimpinmu yang zalim telah mampus Mereka pasukan ini kembali ke Syam dengan kehinaan Setelah kematian Yazid Abdullah bin Zubair mengangkat dirinya sebagai Khalifah Sedangkan penduduk Syam membayat Muawiyah anak Yazid Muawiyah bin Yazid ini memerintah dalam tempoh yang sangat singkat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh